Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran 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 Al-Q Itu bukan kekurangan Bukan kekurang ajaran Justru Tidak bertanya Dari sesuatu yang kita Ingin tahu Atau Yang kita ingin meminta Itu bukan Husnul adab Bukan husnul adab Anak ke orang tua Kalau mau Ya minta Sesuatu darinya Minta Bukan berarti husnul adab itu Meninggalkan Meminta Enggak Minta Tentunya kita harus sadar Permintaan yang kita minta Dari orang tua Jangan kita minta Minta apa nak Pesawat Gak apa-apa Kuli bangunan misalnya Cepat teman Jauh ya anak Enggak Meminta sesuatu yang mampu Diberikan orang tua Misalnya Minta Sama kita kepada guru Guru tadi itu Mampu memberikan sesuatu itu Kepada kita Minta Bukan Bukan berarti kita tidak memintanya Itu husnul adab Enggak Justru kita dianjurkan untuk Memintanya Tapi mintalah dengan adab Mintalah dengan akhlak Mintalah dengan sopan Santun Begitu juga kalau kita Memiliki pertanyaan Yang kita ingin tanyakan Dan pertanyaan itu Layak untuk Dipertanyakan Bukan pertanyaan Fudul Atau pertanyaan Ngetes Pertanyaan yang memang Perlu ditanyakan Ya Sebagaimana para sahabat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Nabi sholatnya kok gini Tanya mereka Rasulullah kok gini Apa ini perubahan Gantian Dan yang lain sebagainya Tanya Pertanyaannya layak Gak masalah Tapi tetap Bertanyaannya dengan Adab, akhlak, dan sopan Santun Kecuali kalau memang Guru tadi itu Mengisyaratkan dia Untuk Diam Untuk tidak Meminta Maka Wajib bagi kita Untuk Meninggalkan Permintaan Atau pertanyaan Tadi Kemudian juga Disinggung Di pertemuan yang lalu Kalau guru Melarang kita Dari suatu Perbuatan Atau perkara Atau guru Tadi itu Lebih mengutamakan Yang lain Daripada kita Jangan sampai Kamu menuduhnya Macem-macem Melarang Mungkin Dia tahu Kalau kita Melakukan Justru kita Akan Merusak Atau Kalau kita Melakukan Akan Muncul Penyakit-penyakit Dalam diri kita Dari penyakit hati Sehingga Kita Dilarang Olehnya Sama dengan Kalau misalnya Guru kita Lebih mengutamakan Dalam Satu-satu Perbuatan Teman kita Walaupun kita Menganggapnya Teman kita Itu Secara ilmu Mungkin Di bawah kita Tapi kenapa Kok guru Mendahulukan kita Jangan sampai kita Menuduh Macem-macem Taslim Pasrah Jadi ketika Kamu Dilarang Yang lain Tidak Dilarang Yang lain Didahulukan Daripada Kamu Sekalipun Keilmuannya Lebih banyak Kamu Maka Jangan Menuduh Macem-macem Guru Taslim Pasrah Pasrah Terima Jangan Menuduh Apa-apa Atau Apalagi Menuntut Karena Kamu harus Menanamkan Dalam diri Kamu Dalam Keyakinan Kamu Bahwa Itu Mungkin Lebih Manfaat Untuknya Dan Lebih Baik Untuknya Daripada Aku Dan Mungkin Aku Dilarang Karena Ini Yang Paling Bagus Untukku Oh Itu Yang Didahulukan Mungkin Ini Yang Terbaik Untukku Jadi Kita Harus Tetap Meyakit Husnuddan Kepada Guru Lalu Kalau Kita Memiliki Kesalahan Dari Kesalahan Itu Berubahlah Sikap Guru Kepada Kita Maka Segeralah Meminta Maaf Segera Minta Maaf Sampai Kapan Sampai Beliau Meridhaimu Sampai Beliau Meridhaimu Tiga 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 Orang Yang Diceritakan Oleh Allah Dalam Ayat Al-Quran Mereka Sedih Merasa Dikucilkan Bukan Hanya Oleh Nabi Tapi Juga Sahabat Sahabat Yang Yang Lain Apakah Mereka Putus Asar Daripada Meminta Maaf Kepada Rasulullah Enggak Terus Mereka Minta Maaf Kepada Nabi Terus Sampai Akhirnya Turun Wahyunya Allah Untuk Memaafkan Mereka Seperti itulah kita Kalau kita Mengetahui Berubahnya Guru Atas Kesalahan Yang kita Perbuat Maka Segeralah Minta Maaf Dan Jangan Berhenti Dari Meminta Maaf Sampai Di Ridho Karena Ridho Guru Itu sangat Penting Bagi Seorang Murid Seperti Ridho Orang Tua Untuk Anak Ridho Suami Untuk Istri Atau ridho Nya Ham Allah Untuk Ambanya Wa Iza Angkar Tagal Basyehi Alek Jika Kamu Mengingkari Hati Guru Atasmu Jadi Ada Perubahan Dari Gurunya Kepada Dia Tapi Kamu Mengingkarinya Mengingkarinya Nggak Mempercayainya Adanya Perubahan Dari Guru Kepada Dia Misalnya Seperti Contohnya Apa Kamu Kehilangan Dari Guru Bisran Senyumnya Sumehnya Kepada Kamu Wajah Semeringanya Kamu Kehilangan Wajah Semeringanya Wajah Sumehnya Atau Senyumnya Guru Kuntata Lafuhu Padahal Kamu Terbiasa Mendapatkan Itu Auna Wadhalik Atau Semisalnya Adanya Perubahan Dari Guru Yang Biasa Ada Padanya Untukmu Atau Kepadamu Tapi Kamu Ingkari Sesuatu Sesuatu Ahdath Tahu Yang Kamu Lakukan Fatat Maka Kamu Hendaknya Bertobat Darinya Jadi intinya Kalau ada Perubahan Dari guru Yang biasa Kamu Dapati Tidak Kamu Dapati Biasanya Senyum Kok Tidak Senyum Biasanya Nyapa Kok Tidak Nyapa Ada Perubahan Sikapnya Cara Berbicaranya Ada Perubahan Kepada Kita Maka Sampaikan Kepada Guru Kamu Untuk Menceritakan Apa Yang Terjadi Padaku Sehingga Engkau Berubah Lalu Kita Tuntut Diri Kita Untuk Bertobat Dari Kesalahan Yang Kita Lakukan Entah Kepadanya Atau Kepada Yang Lain Atau Kepada Allah Atau Misalnya Kamu Menyangkala Allah Ladi Tawaham Tahu Atau Mungkin Yang Kamu Kira Yang Kamu Duga Tidak Ada Pada Guru Wa Al-Gahu Syaitan Menanamkan Kepadamu Wa Al-Kahu Syaitan Menanamkannya Ilaikah Kepadamu Liasu Akah Untuk Membuat Kamu Jelek Bih Dengannya Jadi Intinya Gini Ada Perubahan Yang Kita Tidak Tau Atau Yang Kita Tau Atau Kita Menduganya Dari Guru Menduga Padahal Tidak Ada Pada Gurunya Lah Kalau Perubahan Tadi Itu Kita Ketahui Maka Kita Datang Untuk Minta Kejelasan Salahku Apa Agar Kita Bisa Meminta maaf Dan Bertobat Tidak Mengulanginya Kadang Kita Sudah Diingatkan Berulang Kali Tapi Tidak Kita Dengarkan Lalu Terjadilah Perubahan Pada Kita Sikapnya Berubah Kepada Kita Lah Itu Jangan Kita Menuduh Atau Berburuk Sangka Kepada Guru Justru Kitalah Yang Salah Apa Untuk Apa Agar Kita Bisa Berubah Sesuai Dengan Keinginan Guru Sesuai Dengan Keinginan Guru Atau Misalnya Kita Menduga Ada Pada Guru Kita Sesuatu Padahal Tidak Ada Pada Guru Kita Apapun Lah Ini Dilakukan Setan Tujuannya Apa Agar Kita Berburuk Sangka Kepada Guru Intinya Supaya Kita Tidak Mendapatkan Ridonya Supaya Kita Tidak Mendapatkan Ridonya Dan Ini Membahayakan Murid Paham Ya Ini Membahayakan Hasil Intinya Disini Bahwa Kita Jangan Sampai Tidak Mendapatkan Ridonya Maka Jika Ada Perubahan Seregera Kita Meminta Maaf Dan Meninggalkan Perbuatan Yang Tidak Disenanginya Agar Kita Mendapatkan Ridonya Atau Kalau Misalnya Setan Itu Menenamkan Pikiran Yang Buruk Dari Kita Untuk Guru Kepada Guru Padahal Itu Tidak Ada Pada Guru Kita Maka Jangan Kamu Ikuti Dan Mitalah Maaf Kepada Gurumu Walaupun Gurumu Tidak Mengetahuinya Kesalahan Kamu Karena Kita Sudah Berburuk Sangka Karena Para Ulama Mereka Itu Tidak Mau Melihat Kekurangan Yang ada Pada Gurunya Sehingga Ketika Mereka Dulu Mau Belajar Ke Gurunya Itu Berjalan Dari Rumahnya Keluar Sedekah Kemudian Berdoa Memohon Kepada Allah Di Antaranya Yang Diminta Jangan Engkau Tunjukkan Kepadaku Kekurangan Guruku Kepadaku Agar Dia Tetap Menganggap Gurunya Sempurna Kalau Murid Tidak Mengapa Kalau Murid Itu Menganggap Gurunya Tidak Sempurna Berjumah Sekalipun Dia Banyak Dapat Ilmu Darinya Seperti Tidak Dapat Apa Apa Murid Itu Harus Menganggap Gurunya Sempurna Tapi Juga Tidak Sampai Menganggap Sempurna Akhirnya Merendahkan Yang Lain Menganggap Gurunya Sempurna Yang Lain Juga Sempurna Tapi Tetap Dia Harus Menganggap Gurunya Sempurna Maka Jika Kamu Tahu Bahwa Guru Tadi Itu Ridha Atasmu Darimu Sakana Kal Buka Hatimu Akan Tenang Berbeda Dengan Apa Kalau Kamu Tidak Menyampaikan Kepadanya Kamu Diam Dengan Pengetahuan Minka Darimu Dengan Keselamatan Jihad Oleh Hasil Intinya Segera Minta Maaf Dapatkan Ridha Sampaikan Apa Yang Terjadi Agar Kamu Bisa Mendapatkan Lebih Petunjuk Darinya Dan Jika 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 Kamu Melihat Seorang Murid Penuh Mengagumkan Gurunya Memuliakan Gurunya Mustamian Berkumpul Dengan Gurunya Secara Duhir Dan Batin Alatiga Di Atas Keyakinannya Wam Tithalihi Dan Mentati Perintahnya Wata Adub Dan Beradab Bi Adab Dengan Adab Adab Nya Maka Wajib Harus Semurid Tadi Itu Mewarisi Sistirnya Guru Aushai'an Atau Sedikit Minuh Dari Sistirnya Guru In Bagia Ba'dahu Jika Ia Tetap Seperti Itu Setelahnya Artinya Jika 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 murid Itu Memiliki Kecintaan Dalam Hatinya Penuh Kepada Gurunya Ta'zim Mengagungkan Dan Memuliakan Gurunya Lalu Memiliki Ta'luk Keterikatan Dengan Guru Secara Batin Ketika Ia Jauh Dari Gurunya Atau Saat Dekat Dia Selalu Mendatanginya Mendatanginya Ini Pasti Mewarisi Sistirnya Guru Kalau Enggak Semuanya Ya Sebagian Darinya Perlu Adanya Ta'luk Ta'luk Ini Penting Jadi Selalu Menggantungkan Menghubungkan Seperti Kalau Orang Maka Narkoba Itu Kecanduan Kecanduan Itu Ketergantungan Kalau Seorang Murid Itu Memiliki Ketergantungan Dengan Gurunya Ini Pasti Dia Nanti Akan Mendapatkan Sirnya Walaupun Tidak Secara Keseruan Sebagian Bisa Secara Keseruan Bisa Sebagian Tidak Sedikit Murid Murid Yang Memiliki Ketergantungan Dengan Gurunya Sangat Kuat Dia Mendapatkan Sangat Banyak Daripada Gurunya Kenapa Gurunya Tidak Akan Meninggalkannya Sekalipun Gurunya Telah Meninggalkan Dunia Walaupun Tetap Dan Bahkan Suatu Ketika Dia Akan Dituntun Oleh Gurunya Dalam Beberapa Perbuatan Di Dalam Beberapa Perkara Seperti Orang-orang Yang memiliki Ikatan Kuat Dengan Salaf Ikatan Kuat Dengan Salaf Maka Terkadang Mereka Tidak Membuat Apapun Kecuali Isyarah Dari Salaf Seperti Kemarin Yang kita Ceritakan Eh Tadi Ya Sheikh Muhammad Majzub Itu Kenapa Memiliki Keterikatan Yang sangat Kuat Sehingga Apapun Yang dilakukan Atas Perintah Nabi Sama Orang Yang memiliki Keterikatan Yang kuat Dengan Salaf Seperti Itu Tidak Melakukan Perbuatan Kecuali Atas Perintah Salaf Buat Ini Buat Itu Perintah Salaf Walaupun Walaupun Ketika Dijalankan Banyak Yang mencemoh Tapi Dia Tidak Akan Menggubris Karena Tidak Dilakukan Ini Kecuali Dari Perintah Salaf Dan Rindonya Mereka Sangat Penting Maka Omongannya Orang Tidak Direken Terjadi Terjadi Bukan Tidak Terjadi Terjadi Di Salaf Memerentahkan Tapi Tidak Tidak Mungkin Dia Ngomong Terjadi Terjadi Dijalankan Itu Tapi Tidak Pernah Ada Sebelumnya Berjadi Omongan Tapi Tidak Direken Tidak 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 Lama Kelamaan Berubah Lama Kelamaan Berubah Berubah Hasilnya Sangat Luar Biasa Kenapa Keterikatan Yang Kuat Kepada Salaf Sama Kepada Guru Kalau kita Memiliki Keterikatan Yang Kuat Serinya Guru Akan Dapatkan Kalau sudah Serinya Guru Dia dapat Ilmu Yang dia Miliki Sangat Bermanfaat Mudah-mudahan Kita bisa Mendapatkan Serinya Guru Dan Mudah-mudahan Kita memiliki Keterikatan Yang Kuat Kepada Guru Dan Mudah-mudahan Kita bisa Menjaga Sikap Kita Perbuatan Kita Sehingga Kita Tidak Lepas Dari Amin Allahumma Amin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ya Rabbana Atarafna Bi Annan Atarafna Wa Annana Asrafna Ala Lada Asrafna Fatub Alayna Tawba Tawsilu Kula Hauba Wa Sullana Al-Awraati Wa Amin Ar-Rawati Wawfir Li Walidina Rabbi Wa Mawludina Walahli 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 Wawani Wasair Al-Khilani Wa Kul Dhima Hababah Aujerati 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 Amin Ya Rabbi Isma Fadla Wajerudan Menna Bik Tisab Minna Bil Mustafa Ar-Rasuli Naha Bik Lisuli Bil Mustafa Ar-Rasuli Naha Da Bik Lisuli Bil Mustafa Ar-Rasuli Naha selamat menikmati